Setelah berdoa demikian, Yesus pergi diiringi murid-muridnya keseberang sungai Kidron. Di sana ada sebuah taman. Yesus dan murid-muridnya masuk ke taman itu. Judas yang mengkhianati Yesus mengetahui tempat itu juga karena Yesus kerap ke situ dengan murid-muridnya. Dengan demikian, Judas pergi ke situ membawa sepasukan askar dan sebilangan pegawai, ketua imam serta orang farisi. Mereka membawa lantra, suluh, serta senjata. Yesus mengetahui segala yang akan terjadi ke atasnya. Dia pun mendekati mereka lalu bertanya, Siapakah yang kamu cari? Mereka menjawab, Yesus orang Nazaret. Yesus berkata kepada mereka, Akulah dia. Judas yang mengkhianati Yesus berdiri bersama mereka di situ. Apabila Yesus berkata kepada mereka, Akulah dia. Mereka semua undur lalu rebah ke tanah. Yesus bertanya lagi kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? Mereka menjawab, Yesus orang Nazaret. Yesus berkata, Aku sudah berkata bahawa Akulah dia. Kalau Aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Dengan demikian, terlaksanalah apa yang pernah dikatakannya. Tiada seorang pun yang kau serahkan kepadaku sesat. Simon Petrus yang memiliki sebilah pedang menghunusnya, lalu menetak kelinga kanan hamba imam besar sehingga terputus. Nama hamba itu Malkus. Yesus berkata kepada Petrus, Sarungkan semula pedangmu. Bukankah Aku mesti minum daripada cawan penderitaan yang diberikan kepadaku oleh Bapak? Bukankah Aku mesti minum Setelah itu, askar-askar dengan ketua mereka dan pegawai-pegawai Yahudi menangkap dan mengikat Yesus. Mula-mula mereka membawanya ke hadapan Hanas, Bapak Mertua Kayafas, imam besar pada tahun itu. Kayafas yang memang dahulunya berkata kepada orang Yahudi bahawa lebih baik satu orang mati demi seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain ikut serta apabila Yesus dibawa pergi. Oleh sebab murid lain ini dikenali oleh imam besar, dia masuk bersama Yesus ke halaman rumah imam besar. Petrus menanti di luar, di hadapan pintu. Sejurus kemudian, murid lain yang mengenal imam besar itu keluar semula, bercakap dengan hamba perempuan yang menjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kemudian hamba perempuan penjaga pintu itu berkata kepada Petrus, Bukankah kamu seorang daripada murid orang itu? Petrus menjawab, Bukan. Hamba dan pegawai berdiri di situ setelah menyalakan api kerana pada masa itu hawa sejuk. Mereka sedang berdiang di situ. Petrus pun berdiri di situ dan berdiang bersama mereka. Imam besar menyoal Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab, Aku sentiasa bercakap terang-terangan kepada dunia. Aku sering mengajar di Saumaa dan di Bait Suci, tempat semua orang Yahudi berhimpun. Tidak pernah kukatakan apa-apa secara rahsia. Mengapakah kamu menyoalku? Tanyalah mereka yang pernah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Mereka tahu apa yang kukatakan itu. Seorang pegawai di situ menampar Yesus sambil berkata, Begitukah kamu bercakap kepada seorang imam besar? Yesus berkata kepadanya, Sekiranya yang kukatakan itu salah, tunjukkanlah kepada semua orang di sini apa kesalahan itu. Tetapi kalau kata-kataku benar, mengapa kamu menamparku? Selepas itu, Hanas menyuruh orang membawa Yesus yang masih dalam keadaan terikat ke hadapan imam besar Kayafas. Simun Petrus masih berdiri berdiang. Maka orang di situ bertanya kepadanya, Bukankah kamu seorang daripada murid orang itu? Petrus menjawab, Bukan seorang daripada hamba imam besar ada di situ. Dia saudara kepada hamba yang ditetap putus telinganya oleh Petrus. Dia berkata kepada Petrus, Bukankah kamu yang kulihat di taman itu bersamanya? Petrus menyangkalnya lagi. Dan sejurus selepas itu, ayam berkokoh. Kemudian mereka membawa Yesus dari rumah Kayafas. Ke Istana Gabenor. Tetapi orang Yahudi tidak turut masuk ke dalam istana itu kerana pagi masih awal. Mereka tidak mahu terkena najis kerana mereka hendak menyertai jamuan pascah. Oleh yang demikian, Pilatus keluar menemui mereka. Dia bertanya, Apa ketuduhanmu terhadap orang ini? Mereka menjawab, Jika orang ini tidak melakukan perbuatan jahat, sudah tentu kami tidak akan membawanya ke hadapanmu. Kemudian Pilatus berkata kepada mereka, Ambillah dia dan adili dia mengikut undang-undangmu. Orang Yahudi menjawab, Kami tidak mempunyai kuasa undang-undang untuk menjatuhkan hukum mati ke atas seseorang. Dengan demikian, akan terjadilah apa yang telah dikatakan oleh Yesus tentang cara kematiannya. Selepas itu, Pilatus masuk semula ke istana dan memanggil Yesus lalu bertanya, Adakah kamu raja orang Yahudi? Yesus menjawab, Adakah kata-kata ini daripada dirimu sendiri? Atau adakah orang lain mengatakannya kepadamu tentang diriku? Pilatus menjawab, Adakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan ketua-ketua imam telah membawamu kepadaku. Apakah yang telah kau lakukan? Yesus menjawab, Kerajaanku bukanlah daripada dunia ini. Kiranya kerajaanku dari dunia ini, tentulah para muridku berjuang mempertahankanku daripada diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukanlah dari sini. Dengan demikian, Pilatus pun berkata kepadanya, Jadi, adakah kamu seorang raja? Yesus menjawab, Betul, katamu. Aku seorang raja. Aku dilahirkan ke dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang memihak kepada kebenaran mendengar suaraku. Pilatus berkata kepadanya, Apakah itu kebenaran? Kemudian dia keluar mendapatkan orang Yahudi lalu berkata, Aku mendapatinya tidak bersalah sama sekali. Tetapi kamu ada satu adat iaitu aku harus membebaskan seorang daripada bangsamu pada perayaan pasca. Mahukah kamu kebebaskan raja orang Yahudi? Mereka semua berteriak lagi. Jangan bebaskan orang itu. Bebaskan Barabas. Barabas itu seorang perompak. Setelah itu, Pilatus pun membawa Yesus dan mengarahkan supaya Yesus disesah. Askar-askar menganyam makota daripada duri dan mengenakannya pada kepala Yesus. Kemudian mereka menyerungkan jubah berwarna ungu ketubuhnya. Mereka datang kepadanya dan berkata, Daulat raja orang Yahudi lalu menamparnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!